Hai guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau mengulas film-film si cantik Diana Kruger. Diana Kruger lahir tanggal 15 Juli 1976 di Algermisen, Jerman. Ayahnya adalah seorang alih komputer bernama Hans-Henrich Nied Kruger dan ibunya, Maria Theresa, adalah seorang pegawai bank. Ia adalah seorang aktis dan mantan model busana berkebangsaan Jerman. Namanya mulai terkenal saat bermain di film utamanya seperti Troy dan National Treasure. Diana berkarir di dunia film sejak tahun 2002. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan film-filmnya ya. Check it out! National Treasure Ben Gates alias Nicholas Cage berasal dari keluarga pemburu harta karun. Kakeknya percaya bahwa leluhurnya mengubur sebuah harta karun di suatu tempat dan meninggalkan petunjuk di berbagai tempat. Ben kemudian berpikir dirinya menemukan petunjuk yang mengarah ke petunjuk lain yang berada di piegam asli deklarasi kemerdekaan Amerika. Temannya yang bernama Ian berusaha mencuri deklarasi tersebut agar bisa mendapatkan petunjuk. Tapi, Ben justru memutuskan untuk mencurinya lebih dahulu agar ia bisa melindungi deklarasi tersebut. Seorang kurator museum bernama Abigail yang diperankan Dengcougar mengetahui pencurian yang dilakukan Ben. Meskipun Abigail tidak percaya pada Ben, Abigail yakin bahwa apa yang dikatakan Ben tentang harta karun tersebut benar. Dan Abigail pun akhirnya ikut terlibat dalam pencarian harta karun tersebut. Film asli petualangan garapan stradar John Turtle Top ini mendapat rating 6,8 dari IMDB. Troy Film ini diadaptasi dari buku tentang mitologi Yunani, The Iliad of Homer. Berkisah tentang kerajaan Separta dan Troy yang pada awal mulanya mempunyai kesepakatan damai. Namun pada tahun 1250 sebelum masehi terjadi peperangan setelah seorang pangeran Troy bernama Paris alias Orlando Bloom membawa ratu Separta bernama Helen yang diperankan Dengcougar ke Troy. Padahal Helen adalah istri Raja Separta yaitu Menelaus alias Brendan Gleeson. Menelaus pun murka yang meminta saudaranya bernama Raja Agamemnon alias Brian Cox untuk membawa Helen kembali. Raja Agamemnon senang dengan hal ini sebab ia sebenarnya memang tidak mau berdamai dengan Troy. Apalagi jika Separta berhasil menaklukkan Troy, wilayah Separta akan menjadi lebih luas. Selain menyiapkan taktik G2, Separta juga membawa seorang prajuri tangguh bernama Achilles alias Brad Pitt. Ia adalah seorang manusia setengah dewa, ayahnya manusia dan ibunya seorang dewi. Raja Agamemnon senang dengan mereka. Itu cara saya sayang, Helen. Film epik sejarah kari sutradara Wolfgang Patterson ini menampai nilai 7,2 DIMDB. Sekarang Anda tahu siapa Anda berkawal. Wicker Park Film ini menceritakan seorang eksekutif muda bernama Matthew alias Josh Harnett yang telah mempunyai tunangan. Dua tahun sebelumnya, Matt bertemu dan jatuh cinta dengan Lisa diperankan Danny Kruger, seorang penori balet yang cantik jelita. Rasa cinta Matt bersambut dan mereka pun menjalin hubungan. Namun, secara tiba-tiba Lisa pergi ke Eropa tanpa kabar dan sejak itu Matt tak pernah bisa menemukan Lisa lagi. Matt yang terobsesi dengan Lisa memutuskan pergi ke apartemen lama milik Lisa berharap bisa menemukannya di sana. Sesampainya di sana, Matt bertemu seorang wanita yang bukan Lisa tapi mengaku sebagai Lisa, yaitu Alex yang diperankan oleh Ross Byrne. Mulai saat itulah, perlahan-lahan misteri yang menyelimuti Lisa mulai terkuang. Film drama misteri romantik karya setelera Paul McGuigan ini mendapat nilai 7 di IMDb. Kopying Beethoven Film dengan setting tahun 1824 ini mengeksplorasi secara fiktif kehidupan Beethoven yang diperankan Ed Harris saat mengejakan simfoni nomor sembilannya yang terkenal. Ia membutuhkan seorang kopis, yaitu orang yang mencatat ulang partitur musik untuk dimainkan dalam konser. Anna Holtz diperankan Diana Kruger, toko fiktif dalam film ini, diceritakan sebagai mahasiswa terbaik dari sebuah konservatorio musik yang sangat mengagumi Beethoven. Anna menawarkan diri menjadi kopis Beethoven. Awalnya, Beethoven meragukan kemampuan Anna, terutama karena dia seorang perempuan. Pada pertunjukan perdana simfoni nomor sembilan yang mendulang sukses, peran Anna sebagai asisten Beethoven sangat besar. Beethoven yang tuli mendapat bantuan Anna untuk menjaga irama dan ketukan sehingga pertunjukan bisa berjalan lancar. Film drama yang diseradari oleh Agnès Kahwalan ini mendapat nilai 6,8 di IMDb. Goodbye, Bavana. Di angka dari kisah nyata, film ini menceritakan tentang seorang sipir penjara bernama James Gregory alias Joseph Vines yang kemudian menjadi sahabat Nelson Mandela yang diperankan Dennis Heisberg. James mempunyai seorang istri bernama Gloria Gregory yang diperankan Diana Kruger dan dua orang anak. Dia menjadi seorang sipir di tempat Mandela ditahan yang sering menghadapi resiko karirnya terancam karena menuruti kata hatinya. Hal ini yang sering membuat istrinya takut dan khawatir. Dia mengambil resiko bercakap-cakap dengan Mandela hal yang dilarang dilakukan oleh seorang sipir kepada seorang tahanan politik. Ketika angin politik berubah, Gregory mendapat anugerah mendampingi Mandela ketika mendapat tahanan rumah. Setelah Mandela dibebaskan, politik apartheid berakhir dan Mandela terpilih menjadi presiden Afrika Selatan. Film drama politik garapan setelah darah Bill Agus ini mendapat nilai 7,1 di IMDb. National Treasure Books of Secret Merupakan sequel dari National Treasure, film ini menceritakan tentang petualangan Ben Gates alias Nicolas Cage yang lagi-lagi mencari harta karun yang tersembunyi atas petunjuk pesan rahasia yang terdapat pada Naskah Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Saat Ben sedang presentasi tentang temuannya mengenai John Will kesebut dan 18 halaman yang hilang di jurnalnya, seorang pria memberikan halaman-halaman yang hilang tersebut. Ayah dari kakek Ben, Thomas Gates, disebut dalam halaman yang hilang itu. Hal ini menunjukkan bahwa kakek buyut Ben bisa jadi terlibat dalam kasus pembunuhan Abraham Lincoln. Bersama kekasihnya, Abigail yang masih diperankan Danny Kruger dan sahabatnya Rilley, Ben bertekad untuk membuktikan bahwa kakek buyutnya tidak bersalah. Ben harus menemukan harta karun kotak emas Cibola demi membersihkan nama baik keluarganya yang dituduh sebagai pengkhianat negara. Aku akan menembakkan presiden Amerika. Ben, tunggu. Itu bisa menjadi penyakit. Film aksi petualangan yang masih disetradara oleh John Turteltaup ini mendapat nilai 6,5 dari IMDB. Anything for her. Lisa diperankan Danny Kruger dan Julian Asher alias Vincent Ndon. adalah pasangan suami istri yang hidup berbahagia dengan putera mereka. Kebahagiaan mereka terusik ketika Lisa ditangkap oleh polisi dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan terhadap bosnya. Julian yang yakin istrinya tidak bersalah, berusaha mengatur strategi untuk menarikan istrinya keluar dari penjara. Film dengan judul Asri Pour Ele ini adalah sebuah drama thriller asar Perancis yang menjadi debut penyutradaraan bagi sutradara Fred Cavallier. Sutradara film pemenang Akademik Awad Crash, Paul Haggis juga telah membuat remake film ini yang diberinya judul The Next Three Days yang dibintangi oleh Russell Crowe dan Elizabeth Banks yang dirilis tahun 2010. Film drama kriminal ini mendapat rating 7,1 di IMDB. In Hell Paul Stanton alias Dermot Mulrone adalah seorang jaksa wilayah. Ia sudah bersumpah untuk menjunjung tinggi dihukum dan bahkan menyeret siapapun yang bersalah ke meja hijau. Paul mempunyai seorang istri bernama Diane yang diperankan Diane Kruger dan seorang putri tercinta bernama Clue yang memiliki suatu penyakit yang membuatnya harus mendapatkan transplantasi paru-paru dalam waktu secepatnya. Celakanya, Clue hanyalah salah satu dari sekian orang yang juga memerlukan paru-paru baru. Dengan daftar sepanjang itu, bisa jadi Clue akan kehabisan waktu dan nyawanya tak tertorong. Di saat Paul sudah kehabisan akal, kalau di Meksiko ada seorang dokter bernama Navarro alias Vincent Perez yang bisa mencarikan organ pengganti dengan cepat dengan biaya yang cukup besar. Paul yang tak punya pilihan meski kedengarannya ilegal tapi solusi ini layak untuk dicoba. Betapa kaget Paul saat menyadari bahwa apa yang ia khawatirkan ternyata belum seberapa dibandingkan dengan kenyataan yang ia lihat. Film drama karya setradar Baltasar Kormakur ini mendapat rating 6,6 di IMDb. Special Force Dalam film ini, Diana Kruger berperan sebagai seorang jurnalis Perancis bernama Elsa Casanova yang bertugas di Kabul, Afganistan. Elsa ditangkap oleh kelompok Taliban pimpinan Ahmed Zhaif dan akan dihukum mati. Mengetahui kabar tersebut, pemerintah Perancis mengirimkan pasukan khusus Special Forces untuk menyelamatkan Elsa. Elsa berhasil diselamatkan, namun banyak korban dari anggota pasukan khusus yang tewas dalam misi penyelamatan ini. Film aksi perang karya sutradar Stefan Ribojad ini mendapat nilai 6,4 di IMDb. Unknaut Dalam film ini, Diana Kruger berperan sebagai seorang supir taksi bernama Gina yang menolong Dr. Martin Harris alias Liam Nation ketika taksinya terlibat kecelakaan dan nyemplung di sungai. Akibat kecelakaan tersebut, Dr. Martin mengalami insomnia atau lupa ingatan akan jati dirinya. Gina yang adalah seorang imigran gelap dari Bosnia, berusaha membantu Dr. Martin menemukan jati dirinya yang belakangan baru diketahui adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Film action seru karya sutradar Joe Collet Serra ini mendapat nilai 6,8 di AID. Farewell, My Queen Film ini berkisah tentang Istana Versailles di detik-detik terakhir sebelum meletusnya revolusi Perancis tahun 1789 yang merupakan pusat dari skandal dan keboborokan kerajaan Perancis. Kisahnya sendiri berfokus pada Sang Ratu Maria Antoinette yang diperankan oleh Diane Kruger. Dalam sejarah kerajaan Perancis sudah menjadi rahasia umum bahwa Ratu Maria Antoinette sangat bergantung kepada dayang kesayangannya Duchess Gabrielle de Polignac yang diperankan Virginie Ledoyen. Dalam daftar 286 orang yang akan dihukum penggal kepala nama Sang Ratu berada di bagian teratas. Tiba-tiba Sang Duchess menjadi sakit-sakitan seiring Sang Ratu menghadapi masa kelam di akhir ayatnya. Namun hamba setianya si Donila Borde diberankan Lea Siedok tetap dengan semangat berusaha menghiburnya. Film drama sejarah karya sutradara Beno Jack Quet ini mendapat nilai 6,2 di IMDb. Perfect Plan Seorang dokter gigi yang sedang jatuh cinta bernama Isabel yang diperankan oleh Diany Kruger berencana menikahi orang asing demi mematahkan kutukan keluarganya di mana pernikahan pertama selalu berakhir dalam perceraian. Semua ini agar dia bisa menikahi pacar lamanya Pierre yang juga seorang dokter gigi. Secara tak sengaja orang asing berwajah blow on yang ditemuinya adalah Dian Fies alias Dhani Woon yang ingin melakukan perjalanan ke Kenya. Dian yang tergoda dengan kecantikan Isabel mau aja diajak nikah sesuai adat suku Masai. Selama bersama Dian Isabel mengalami banyak petualangan baru yang mengasihkan dan baru menyadari kalau hidupnya selama ini sangat monoton. Film drama komedi garapan sutradara pasal Shomel ini mendapat rating 6,3 di IMDb. The Better Angels Film ini menceritakan tentang masa kecil Abraham Lincoln pada tahun 1817. Lincoln kecil yang diperankan oleh Brydon Dene tinggal lebih dari 13 tahun di hutan Indiana. Pada tahun 1818 ibu kandungnya Nancy meninggal dunia akibat keracunan susu. Nancy mengajarkan tentang Tuhan, harapan dan berulang kali meyakinkan sang putra bahwa ia anak berbakat. Setahun kemudian hadirlah Sarah yang diperankan oleh Dianne Kruger dalam kehidupan Lincoln setelah ayahnya menikah lagi. Sarah digambarkan sebagai sosok ibu yang melanjutkan impian Nancy yaitu menyekolahkan Lincoln membuatnya berpeluang meraih penghidupan yang lebih baik. Film biografi yang dibuat dengan nuansa hitam putih seperti film dokumenter ini mendapat rating 6,1 di IMDb. His Order Film ini mengikuti kisah seorang tentara bernama Vincent alias Matthew Cronard yang mengalami trauma setelah ditugaskan di Afganistan. Tapi ia terpaksa menyampingkan masalahnya ketika diminta untuk melindungi sebuah keluarga kaya raya. Ia ditugaskan menjaga keamanan di sebuah rumah milik seorang pengusaha Libanon bernama Imam Walid alias Persi Kim yang tinggal bersama istrinya Jesse diperankan Dianne Kruger dan pura kecilnya Ali. Imam Walid yang berprofesi sebagai perdagang senjata terlibat konflik dengan mafia perdagangan senjata internasional yang menyebabkan percobaan penculikan dan pembunuhan terhadap istri dan anaknya. Vincent yang terpikat dengan kecantikan Jesse berusaha melindungi dan menyelamatkan mereka. Film action produksi Perancis Belgia garapan sutradara Alice Vinecore ini mendapat rating 6,2 di IMDB. Sky Film ini mengikuti kisah seorang wanita Perancis bernama Romy yang diperankan oleh Diana Kruger yang berlibur di Amerika Serikat bersama suaminya yang kasar yaitu Richard alias Gilles Lelouch ketika mereka mencoba untuk memperbaiki pernikahan mereka yang rusak. Tapi sayangnya perjalanan mereka berujung pada perkelahian dan Romy memutuskan untuk berpisah mencari kebebasan. Di mana kamu pergi? Las Vegas. Romy melanjutkan perjalanannya dan di Las Vegas bertemu dengan seorang koboy yang menawan bernama Diego alias Norman Reedus. Bersama Diego Romy kemungkinan menemukan cinta baru. Sky adalah pengembaraan emosional yang mengugah tentang apa artinya memulai hidup dari awal. Film drama petualangan karya sutradara Fabienne Bertout ini mendapat nilai 5,9 di IMDB. The Infiltrator Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang seorang pejabat beacukai Amerika bernama Robert Masur alias Brian Cranston yang tengah melakukan penyamaran untuk menyusup ke dalam jaringan perdagangan narkoba. Jaringan tersebut diatur oleh mafia besar asal Columbia Pablo Escobar. Masur menyamar sebagai Bob Musela seorang pengusaha pencucian uang. Dalam menjalankan misinya Masur dibantu oleh Ketri Ayres yang diperankan oleh Diana Kruger yang menyamar sebagai tunangannya. Dengan penuh resiko yang mengancam keselamatan jiwanya Masur mencoba membongkar praktik pencucian uang yang dilakukan oleh Pablo Escobar dengan bangkir korup dan 85 gembong narkoba lainnya. Jangan lupa ini adalah yang terakhir. Film aksi thriller karya sutradara Brad Fuhrman ini mendapat rating 7 di IMDb. Film drama thriller Jerman ini berkisah tentang seorang ibu rumah tangga bernama Kacca yang diperankan oleh Diana Kruger yang amat mencintai suami dan anaknya. Pada suatu hari suami dan anaknya menjadi korban pengeboman di kantornya. Pelaku pengeboman yang diduga dilakukan oleh sepasang kekasih dari kelompok neonazi berhasil ditangkap. Lewat suatu proses pengadilan yang alot sepasang kekasih itu malah dibebaskan oleh hakim. Tidak terima atas kematian suami dan anaknya Kacca berusaha mencari cara untuk membalas dendam. Di film ini Diana Kruger terpilih sebagai aktris terbaik di festival film Cannes 2017. Meskipun tidak terpilih sebagai perwakilan bahasa asing terbaik dalam Oscar film ini memenangkan penghargaan Golden Globe untuk film berbahasa asing terbaik. Film karya Sutradara Fatih Akin ini mendapat rating 7,1 di IMDb. The Operative Film ini merupakan film trailer yang diadaptasi dari novel The English Teacher karya penulis Yiftah Richard Atir. Film ini mengambil latar belakang kisah misi berbahaya di Teheran, Iran. Rachel yang diperankan oleh Diana Kruger adalah agen rahasia terbaik yang dimiliki obadan intelijen Israel Mossad. Untuk memuluskan misinya Rachel menyamar sebagai guru bahasa Perancis dan Inggris serta menjalin hubungan asmara dengan seorang pengusaha Iran Farhad alias Jas Anfar. Namun setelah menghadiri pemakaman ayahnya di London Rachel tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Thomas alias Martin Freeman menjadi satu-satunya rekan kerja yang pernah dihubungi oleh Rachel. Mengetahui hal ini Mossad pun memanggil Thomas ke Israel untuk membackup Rachel. Mossad menduga Rachel masih berada di Teheran dalam melanjutan misinya untuk mendalami program lukir di Iran. Kini Thomas ditugaskan untuk menyusul Rachel guna memastikan ia tidak mengacaukan rencana Mossad. Film aksi thriller yang disetradari oleh Yuval Adler ini mendapat rating 5,7 di IMDB. Oke guys gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka jangan ragu-ragu untuk like subscribe dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton Bye